Tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Selat Bali dirasakan dukanya oleh anggota Kodim 0807 Tulungagung. Kapal selam ini memuat 53 orang awak dan sedang dalam menjalani latihan. Seluruh kru kapal selam tersebut dinyatakan gugur. Anggota Kodim 0807 Tulungagung menggelar doa bersama dan salat gaib sebagai ungkapan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum. Tidak hanya itu, para anggota juga membacakan yasin dan tahlil. Duka dirasakan lebih dalam lagi karena dua personil kapal selam tersebut diketahui merupakan warga Tulungagung. Mereka adalah Sertu Ardi Ardiansyah dan Peratu Fakihuddin Munir. Keduanya tercatat sebagai awak kapal selam Nanggala 402. Hingga saat ini proses evakuasi terhadap jenazah para korban masih terus berlangsung. Pemerintah juga mengupayakan untuk mengangkat semua bagian kapal selam dari dasar laut. Salat gaib dan doa bersama ini sudah sepatutnya dilakukan untuk menghargai jasa pahlawan yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Para anggota TNI lain juga diminta untuk bisa meniru para semangat juang yang dimiliki oleh para pahlawan tersebut. Dalam rangka kita wujud empati kepada saudara-saudara kita TNI yang sedang berdukang. Kemarin kita ketahui bersama kapal selam Nanggala 402 yang mengalami musibah dan bisa dibilang melaksanakan patroli untuk selamanya bagi negara dan bangsa ini. Apa yang bisa diambil Pak? Nilai-nilai perjuangan apa dari peristiwa ini? Tentunya hal ini merupakan suatu jiwa patriot dan kelihatan yang sangat heli bisa dibilang. Mereka merupakan pahlawan berjuang bangsa menjadi suri tuladan yang memang harus kita contoh perjuangannya di seluruh prajurit kita tentunya. Jangan sesuai dengan bidang masing-masing di Kodim ini, kita di teritorial tentunya juga jiwa semangat itu tidak boleh kita tinggalkan. Hal itu harus kita tanamkan, berikan perjuangan semangat yang tidak punya padang untuk pembilaan negara dan bangsa kita ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pemerintah sendiri masih terus melakukan upaya evakuasi terhadap kapal selam ini. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan melakukan tabur bunga di lokasi tenggelamnya kapal selam hari Kamis mendatang.